Hai guys, back again with me, Levy, dimana minggu ini kita akan merayakan tentang Kartini Day. So, aku bakal bahas tentang yang namanya gender equality based on my opinion in psychology. Karena Kartini kita bisa sekolah, karena Kartini orang seperti aku pun juga bisa bekerja dan mendapatkan peran-peran yang sama dengan pria. Karena Kartini pun kita bisa beraktifitas secara bebas maupun mengemukakan pendapat. Tetapi apakah benar kesetaraan wanita itu sudah sampai di tahap yang benar-benar setara? Atau ada stigma-stigma atau sistem dalam masyarakat yang membuat equality ini berbeda dengan apa yang ada? Nah, dalam hal sekolah misalnya cowok ngambil S1, S2, S3 atau S apapun terus sampai gelar profesor itu dianggap harinya wajah dan luar biasa. Tapi kalau misalnya wanita nih, dia ngambil S1, terus ngambil S2, terus ngambil gelar yang lebih tinggi lagi. Apalagi di kalangan masyarakat Indonesia ya, pasti ada kata-kata muncul. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, toh akhir-akhir ini kamu juga bakal menikah, terus juga aktivitas kamu juga akan terbagi antara yang namanya pekerjaan dan juga dengan keluarga. Nah, katanya wanita bisa beraktivitas secara bebas. Tapi pada faktanya, kalau misalnya wanita beraktivitas secara bebas, kita dibatasi-batasi hal-hal tertentu. Bayangin aja kalau DRT dan juga pelajahan-pelajahan seksual dan pelajahan verbal, itu banyak yang menjadi korban adalah wanita. Jadi, hal ini bertolak beragang juga. Nah, katanya wanita itu bisa mengamukakan pendapat secara bebas. Benar sih, kalau di Instagram atau di mana-mana wanita bisa menyuarakan hak-haknya dan memberikan opini-opini mereka. Tetapi, anggap aja dalam sistem kecil ya, yaitu contohnya keluarga. Ketika wanita, seorang istri mengamukakan pendapat, pasti akan ada yang namanya batasan-batasan tertentu, di mana ini adalah batasan kamu mengamukakan pendapat dan mengatur yang namanya keluarga. Karena dibatasi adanya kepala keluarga yang mengambil peran, yaitu pria. Di mana pria ini ketika wanita selalu memberikan argumen, ketika wanita memaksakan argumen juga, itu juga akan memberikan harga diri kepada pria semakin turun, sehingga yang namanya kesetaraan gender dalam keluarga sendiri. Itu tidak bisa juga ditemukan ya. Berdasarkan pelitian di Amerika, perceraian di sana banyak terjadi dikarenakan wanita banyak mengambil peran yang cukup banyak dalam keluarga. Baik bekerja, baik mengatur keluarga, baik proses argumenasi, sehingga membuat pria, terutama pria-pria yang tidak bekerja ataupun yang tidak setara dalam hal ekonominya, itu menjadi lebih minder. Apa yang terjadi akhirnya? Perceraian di masyarakat Amerika cukup tinggi dikarenakan seperti tadi. Jadi kalau menurut kamu apakah kesetaraan gender masih ada dalam keluarga? Kalau aku rasa kita masih dibatasin dengan yang namanya kodrat-kodrat tertentu. Ada suatu tembok tertentu yang membuat kita memang ini adalah bagian yang kita lakukan, gak bisa lebih. Jadi yang namanya kesetaraan wanita saat ini apakah sudah setara? Atau kak itu hanya di tahapan adil? Adil yang dimaksud dulu aku pernah dengar dari guru PPKN, kalau gak salah. Gimana adil? Misalnya kamu punya anak tiga, yang satu anak SD, SMP, yang satu SMA. Kamu mau kasih uang satu tiga ini yang adil itu seperti apa? Kalau misalnya satu anak dikasih Rp10.000 dengan kebutuhannya berbeda-beda, apakah adil? Dengan kes yang kedua, misalnya yang satu dikasih Rp15.000, yang satu dikasih Rp10.000, yang satu dikasih Rp5.000. Nah yang dimaksud adil di sini, menurut kamu yang lebih adil orang tua yang mana? Nah balik lagi dari filosofi tadi, kita bandingkan dengan yang namanya gender pria dan wanita. Memang secara langsung kita gak bisa membedakan pria dan wanita, tapi perlakuannya kita bilangnya sih adil. Tetapi dalam faktanya, adil yang dimaksud ada bagian-bagian tertentu di mana sistem tersebut membuat wanita gak bisa apa-apa. Nah kalau secara psikologi, kenapa kok ini bisa terjadi? Jadi berdasarkan psikoanalisa dari Carl Jung, salah satu tokoh psikologi analisis yang terkenal, di mana menyatakan kalau misalnya pria dan wanita pada dasarnya sejak kecil atau sejak lahir, itu sudah muncul yang namanya stereotap-stereotap yang menjadi bawaan mereka dari bawaan lahir, dari budaya, pengaruh budaya, dan juga pengaruh lingkungan. Jadi kalau misalnya yang pria disebut tipe maskulin, dan wanita lebih banyak tipe feminim. Hal itu juga bisa berubah asal, yaitu tadi pengaruh dari budaya dan lingkungan. Tetapi kalau memang pada dasarnya, yang namanya wanita itu sudah ada yang namanya jiwa feminisme. Sehingga ketika mau lakukan sesuatu, dia butuh effort lebih berkali-kali lipat daripada pria. Kalau pria mungkin mau mendobrak pintu cuma satu kali aja, tapi kalau wanita butuh 10 kali lipat lebih kuat, lebih tangguh, untuk mendobrak yang namanya pintu tersebut, sehingga juga bisa sama-sama masuk. Jadi itulah yang membuat wanita sebagai makhluk yang terbatas untuk mengikuti gender equality pun juga butuh effort yang lebih luar biasa. Nah, tapi aku tetap ingin wanita-wanita Indonesia di sini juga nggak sampai berkecil hati, terutama buat kamu-kamu yang merasa minder maupun merasa aku sebagai wanita terbatas. Tips-tips apa sih yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tetap punya jiwa power sebagai momen, sehingga tetap fight dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang pertama, tetap lah bermimpi dan jangan pernah menyerah. Ya, kamu punya mimpi, mimpi yang realistis ya pastinya, dan pastinya mimpi tersebut bisa kamu capai. Dari kecil ataupun SMA, mungkin ada cita-cita tertentu, pastikan kalau memang kamu bisa mencapai cita-cita tersebut. Dan yang kedua, jangan lupa pahami sistem-sistem yang ada di sekitar kamu, baik itu tempat bekerja, terus lingkaran pertemanan kamu, dan juga kalau kamu punya keluarga, pahami dulu sistem yang ada dalam keluarga kamu. Sehingga kamu juga tahu kapan mengambil peran, dan kamu juga bisa saling sharing dengan tim-tim yang ada di sekitar kamu, baik dalam lingkungan, pertemanan, pekerjaan, maupun dengan keluarga. Karena kan kita juga nggak tahu ya pendapat mereka, intinya juga saling sharing, itu juga menjadi masukan-masukan untuk kamu, sehingga apa yang kamu lakukan masih tetap dalam zona yang tetap aman, dan tidak merugikan diri kamu sendiri. Nah yang ketiga, miliki mental yang kuat. Karena sebagai wanita pun, kita diharapkan tahan mental ketika masuk dalam yang namanya masyarakat. Karena kalau kita tahu ya, yang namanya wanita mau mimpi, kalau sudah berkuncing, biasanya yang lebih banyak dijadikan bahan pembicaraan, bukan prianya, tetapi lebih banyak wanita. Apalagi kalau wanita itu berhasil. Sehingga untuk kamu-kamu yang saat ini berperan sebagai kartingi masa kini, milikilah jiwa yang kuat dan tanggung. Dan yang terakhir, untuk kalian semua jangan lupa woman empowerment, di mana kamu wajib mendukung wanita satu dengan wanita lain. Jangan sampai mendiskriminasi wanita-wanita lain yang ada, atau merendahkan wanita-wanita lain yang ada. Kayak itu aja dari aku, semoga kamu tetap memiliki jiwa kartingi dan semangat kartingi dalam diri kamu saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my video. Thank you. Terima kasih.